Hai cofren, disini ada soal Ada 4 sifat dari suatu zat Br2 ini merupakan molekul halogen yang berwujud cair Sifat yang dimiliki Br2 adalah yang mana nih? Untuk mengerjakan soal ini kita perlu ingat kembali mengenai konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit Larutan adalah campuran 2 atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen Sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah Nah, berdasarkan daya hantar listriknya larutan itu dibagi menjadi dua yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit Kita ke larutan elektrolit Zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang berkirak bebas misalnya ketika dilarutkan dalam air Ini pun dibagi menjadi dua yaitu yang pertama elektrolit kuat Ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat terionisasi secara sempurna Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air Yang kedua elektrolit lemah Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah karena terionisasi sebagian Contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air Kalau kita ingin kembali, asam kuat itu ada tujuh Yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4 Dan basa kuat itu ada delapan Yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CaOH2x, SROH2x, dan BaOH2x Kemudian larutan non-elektrolit Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik Karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya Tetapi tetap dalam bentuk molekulnya Contohnya adalah larutan gula, larutan urea Untuk uji nyala lampu Dapat kita lihat Untuk senyawa elektrolit dan non-elektrolit Untuk elektrolit kuat Lampunya itu menyala terang Dan ada banyak gelembung gas Kemudian derajat ionisasi atau alfa Itu adalah satu Atau mendekati satu Kemudian elektrolit lemah Lampunya redup Kemudian gelembungnya sedikit Atau Lampunya mati Tapi masih ada sedikit gelembung Derajat ionisasi Lebih besar dari 0 Tapi lebih kecil dari 1 Sedangkan non-elektrolit Lampunya mati Dan tidak ada gelembung Alfanya adalah 0 Karena tidak terionisasi Kemudian Di sini terdapat senyawa ion Senyawa kovalen polar Dan senyawa kovalen non-polar Sifat elektrolit non-elektrolitnya Bisa dilihat dari wujudnya Yang pertama Jika wujudnya padatan Senyawa ion Kovalen polar maupun kovalen non-polar Sifatnya adalah non-elektrolit Kemudian jika lelehan Senyawa ion elektrolit Kovalen polar maupun non-polar Itu non-elektrolit Sedangkan dalam wujud larutan Senyawa ion bersifat elektrolit Dan senyawa kovalen polar Ada dua Yang pertama Kalau terdisosiasi Itu berarti elektrolit Kalau tidak terdisosiasi Berarti non-elektrolit Senyawa kovalen non-polar Itu non-elektrolit Oke dari konsep yang telah kita jabarkan BR2 Ini kan berarti molekul unsur Yang ketika berikatan Berarti terjadi pemakaian elektron bersama Yaitu membentuk senyawa kovalen Dan karena disini ikatannya sejenis BR dengan BR Maka sifatnya non-polar Maka untuk kovalen non-polar Dalam wujud padatan Lelehan maupun larutan Tidak menghantarkan listrik Atau tidak terionisasi Maka Yang pertama Jelas tidak terionisasi Yang kedua Karena tidak terionisasi Maka tidak ada ion-ion yang bergerak bebas Berarti termasuk non-elektrolit Karena non-elektrolit Berarti tidak menghantarkan listrik Nah sekarang kita eliminasi satu persatu Yang pertama Tidak terionisasi Ini benar Yang kedua Tergolong elektrolit kuat Ini salah Karena tidak terionisasi Yang berarti non-elektrolit Yang ketiga Membentuk senyawa kovalen Ini benar Yang keempat Terionisasi sebagian Membentuk BR-min Ini kurang tepat Maka jawaban yang sesuai adalah Satu dan tiga Yaitu yang A Oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!